Dalam rangka hari ulang tahun ke-79, Kemerdekaan Republik Indonesia, Istana Kepresidenan kembali memamerkan tiga mobil presiden yang pernah digunakan oleh Presiden Republik Indonesia. Mobil-mobil yang dipamerkan ini terletak di depan atau di halaman Sekretariat Presiden Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Dan mobil-mobil yang dipamerkan ini pernah digunakan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, kemudian Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie, dan juga Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, hingga para tamu negara. Seperti yang Anda lihat di samping saya ini merupakan Mercedes-Benz S280 tahun 1980, di mana mobil ini pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Ibutin Soeharto. Sedangkan kalau yang sebelah sini, ini merupakan Cadillac Fleetwood Brougham tahun 1980 juga, di mana mobil ini pernah digunakan oleh Presiden BJ Habibie, dan juga para tamu negara, serta kredensial duta besar. Sementara untuk persiapan HUD ke-79, Kemerdekaan Republik Indonesia sendiri, sudah sampai pada tahap hampir rampung dan tinggal penyempurnaan saja, di mana pelaksanaan HUD ke-79 RI di tahun ini akan dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan juga di Istana Merdeka, Jakarta. Tika Beremau, Fadli Juliang, Jakarta.